Komoditas perkebunan juga semuanya melimpah, tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa, urusan baru satu urusan saja, nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur, minta ampun. Digugat mundur, langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Itu baru bahan satu saja, belum nanti sumber daya alam laut, belum nanti komoditas perkebunan, belum nanti komoditas perkebunan, bukan juga hanya satu, bukan hanya kelapa sawit, ada kopi, ada kakao, ada banyak minyak atsiri, banyak sekali yang masih bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita. Dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kalau bangsa kita, kalau kita belum bisa mengolah sendiri, mengindustrikan belum bisa ya cari partner dari luar, enggak apa-apa. Negara itu yang paling penting, negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ. Negara bisa mendapatkan PPH, mendapatkan PPN, dari ekspor, biaya ekspor, dari PNBB, penerimaan negara bukan pajak, bisa mendapatkan dari situ. Kalau mentahan kita hanya dapat apa? Dan yang paling penting satu, bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat, enggak berani. Kalau digugat, melempem. Ya, enggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jangan sekali lagi, saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat, ya cari pengacara, cari lawyer yang terbaik, agar gugatan kita menang. Tapi kemarin, tahun kemarin, gugatan kita kalah. Kalah pun juga saya sampaikan kepada para menteri, tidak boleh mundur. Naik banding, saya minta naik banding, sudah naik banding. Sambil industri-nya diselesaikan. Begitu nanti gugakannya rampung, industri-nya sudah rampung. Artinya sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara, ya seperti itu. Bukan rutinitas. Belok lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi ke depan. Negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Oleh sebab itu, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Dan mampu menghadapi.